Intro Eits, tunggu dulu Sebelum mulai, jangan lupa subscribe ya Karena subscribe itu gratis Intro Hai guys, ketemu lagi di videonya Caca dan Adi Di video kali ini, Caca dan Adi jalan-jalan ke Dusun Bambu, Lembang Sebenarnya, Dusun Bambu sudah lama berdiri Namun, Dusun Bambu melakukan reopening pada 17 Desember 2020 Dengan menerapkan standar protokol kesehatan yang ketat Untuk pembelian tiket, wajib dilakukan secara online di website Dusun Bambu Atau aplikasi-aplikasi Travel Agent yang bekerja sama Setiap tiket akan mendapatkan 1 botol hand sanitizer Harga tiketnya Rp75.000 untuk dewasa dan Rp50.000 untuk anak-anak Harga sudah termasuk akses masuk lembur orang, galeri flora Indonesia, free rental sepeda, dan free shuttle warawiri Untuk penggunaan shuttle akan didisinfektan setiap pergantian penumpang Dusun Bambu buka dari jam setengah 10 pagi sampai jam setengah 6 sore Karena sudah waktunya makan siang, kita langsung menuju tempat makan ya Dusun Bambu memiliki 3 buah restoran yaitu Burangrang, Purbasari, dan Bebek Kabayan Kami mencoba yang paling baru yaitu Bebek Kabayan yang berada di kawasan Lembur Urang Memasuki kawasan Lembur Urang, kalian akan disambut alunan musik bambu Menakjubkan Lembur Urang merupakan replika nyata pedesaan tradisional Sunda Lengkap dengan berbagai informasi dan aktivitas menarik Mulai dari kolam ikan, sawah, rumah kepala desa, hingga permainan tradisional ada di sini Begitu sampai di Bebek Kabayan, kami langsung ke resepsionis dan ternyata masih harus waiting list Sambil menunggu meja, kita jalan-jalan dulu sambil melihat-lihat kawasan Lembur Urang Memiliki arti kampung halamanku dalam bahasa Indonesia Ada banyak nilai-nilai budaya di area ini yang dapat teman-teman nikmati maupun ajarkan ke anak-anak sedari kecil Kalian bisa menyaksikan simulasi menakjubkan para petani dalam menggarap sawah di Lembur Urang Kita bisa mempelajari dan mengikuti seluruh rangkaian aktivitas penggarapan sawah sesuai dengan musim penyawahnya Mulai dari proses macul, proses perawatan, hingga proses memanen Kita juga bisa mendapatkan pengalaman eksklusif membuat sendiri kerajinan tenunan, batik, dan anyaman Selain itu, bisa juga memainkan permainan tradisional seperti egrang dan sonda Ataupun memainkan seni gondang lisung dan musik lodang khas masyarakat Sunda bersama keluarga Perjalanan di Lembur Urang belum sempurna jika tidak disertai dengan santapan kuliner legendaris di Bebek Kabayan Bebek Kabayan memiliki 8 buah saung privat yang selalu didisinfektan secara berkala Untuk alat makan juga disajikan menggunakan sterilizer Bayangkan menikmati santapan bebek dan ayam terbaik khas dusun bambu Dengan sajian pemandangan sawah yang asri sambil duduk lesehan di saung privat Betul-betul perpaduan sempurna antara cita rasa dan keindahan alam Yang pastinya membuat teman-teman ketagihan dan ingin berlama-lama disini Bebek Kabayan memiliki menu yang beragam Dari menu ayam, bebek, sapi, ikan, tahu, tempe, sampai sambal Semuanya terasa enak apalagi dipadukan dengan sambal dadaknya yang istimewa Selesai makan, jangan lupa untuk mampir membeli cendara mata khas dusun bambu Jika ingin menggunakan shuttle untuk turun ke bawah Teman-teman bisa menghubungi petugas di lobi lembur urang Galeri Galeri Flora Indonesia terletak dekat dengan lobi utama dusun bambu Di bagian bawah restoran burang-rang Disini terdapat berbagai koleksi tanaman menarik dan pernak-pernik terkait tanaman Seperti pilihan pot-pot lucu, media tanam, serum-serum andalan, sampai berbagai souvenir keren lainnya Harga tanamannya pun sangat beragam Dari harga 50 ribu rupiah sampai jutaan Bahkan puluhan juta juga ada disini Pokoknya tempat ini betul-betul surga Buat kalian para pecinta tanaman Jangan lupa like, share dan subscribe cho kênh La La School Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn Selesai melihat tanaman Kalian bisa menikmati kopi Nusantara Sebelum menaiki shuttle untuk kembali ke area parkir Sekian perjalanan Caca dan Adi Sampai jumpa di video berikutnya Bye-bye Bye-bye